Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Just&Co Pada video kali ini saya ingin membahas jenis-jenis baterai Baterai ada dua jenis Yang pertama adalah baterai primer atau baterai sekali pakai atau dalam bahasa inggris single use Yang kedua ada baterai sekunder atau baterai isi ulang dalam bahasa inggris rechargeable Baterai primer adalah baterai yang paling umum digunakan Baterai jenis ini pada umumnya memberikan tegangan 1,5VDC dan terdiri dari berbagai jenis ukuran seperti B triple A sangat kecil Lalu ada double A yang kecil Lalu ada C ukurannya medium Dan D dengan ukuran besar Selain itu terdapat juga baterai primer yang berbentuk kotak dengan tegangan 6V atau 9V Berdasarkan jenis material yang digunakan Baterai primer ada beberapa jenis Yang pertama ada baterai zinc carbon atau zinc carbon Lalu ada baterai alkaline Yang ketiga ada baterai lithium Yang keempat ada baterai silver oxide Kita bahas yang pertama Baterai zinc carbon atau zinc carbon Baterai ini sering disebut dengan baterai heavy duty Baterai jenis ini terdiri dari bahan zinc yang berfungsi sebagai terminal negatif Dan juga sebagai pembungkus baterainya Sedangkan terminal positifnya adalah terbuat dari karbon yang berbentuk batang Baterai jenis zinc carbon merupakan jenis baterai yang relatif murah dibandingkan dengan jenis lainnya Yang kedua ada baterai alkaline atau alkali Baterai alkaline memiliki daya tahan yang lebih lama dengan harga yang lebih mahal dibandingkan dengan baterai zinc carbon Elektronit yang digunakan adalah potassium hydroside yang merupakan jet alkali atau alkaline Sehingga namanya juga sering disebut dengan baterai alkaline Saat ini banyak baterai yang menggunakan alkaline sebagai elektronit Tetapi mereka menggunakan bahan aktif lainnya sebagai elektronenya Yang ketiga ada baterai lithium Baterai lithium menawarkan kinerja yang lebih baik dibandingkan jenis baterai primer lainnya Baterai lithium dapat disimpan lebih dari 10 tahun dan dapat bekerja pada suhu yang sangat rendah Karena keunggulannya tersebut Baterai jenis lithium ini sering digunakan untuk aplikasi memory backup pada mikro komputer ataupun jam tangan Baterai ini juga biasanya dalam bentuk seperti uang logam Atau disebutnya juga baterai koin atau koin baterai dalam bahasa Inggris Ada juga yang memanggilnya button cell atau baterai kancing Yang keempat ada baterai silver oxide Baterai jenis ini adalah baterai yang tergolong mahal dalam harganya Karena tingginya harga perak Baterai silver oxide dapat menghasilkan energi yang tinggi Tetapi dengan bentuk yang relatif lebih kecil dan ringan Baterai jenis silver oxide ini sering dibuat dalam bentuk baterai koin Atau baterai kancing Baterai jenis ini sering dipergunakan pada jam tangan, kalkulator, ataupun aplikasi militer Sekarang kita bahas baterai sekunder Baterai sekunder adalah jenis baterai yang dapat diisi ulang atau rechargeable baterai Pada prinsipnya Cara kerja baterai sekunder menghasilkan anusrik sama dengan baterai primer Hanya saja reaksi kimia pada baterai sekunder ini dapat berbalik atau reversible Pada saat baterai digunakan dengan menghubungkan beban pada terminal baterai atau disebut proses discharge Elektron akan mengalir dari negatif ke positif Sedangkan pada saat sumber energi luar dihubungkan dengan baterai sekunder atau disebut proses charger Elektron akan mengalir dari positif ke negatif sehingga terjadi pengisian muatan pada baterai Baterai sekunder juga ada jenisnya Ini tergantung material pembuatnya Yang pertama ada baterai NECD Yang terbuat dari nikel cadmium Orang menyebutnya baterai niket Lalu ada baterai NIMH Yang terbuat dari baterai nikel metal hydride Lalu ada baterai Litium ion Kita bahas satu persatu Yang pertama baterai NICAD Baterai NICAD Baterai NICAD adalah jenis baterai yang menggunakan nikel oksid hidrokside dan metallic cadmium sebagai bahan elektroniknya Baterai NICAD ini memiliki kemampuan beroperasi dalam jangkauan suhu yang luas dan siklus daya tahan yang lama Baterai NICAD akan melakukan discharge sendiri atau safety charge sekitar 30% per bulan saat tidak digunakan Jadi kalau tidak digunakan, dia akan habis dengan sendirinya Baterai NICAD ini mengandung racun sekitar 15% Yaitu bahan karcinogenik cadmium yang dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup Yang kedua ada baterai NIMH Ini terbuat dari baterai nikel metat hydride Ini memiliki keunggulan yang hampir sama dengan baterai NICAD Tetapi baterai NIMH memiliki kapasitas 30% lebih tinggi dibandingkan dengan baterai NICAD Serta tidak memiliki jad berbahaya cadmium yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia Baterai NIMH dapat diisi ulang hingga ratusan kali sehingga dapat menghemat biaya dalam pembelian baterai Baterai NIMH memiliki safety charge sekitar 40% setiap bulan jika tidak digunakan Saat ini baterai NIMH banyak digunakan dalam kamera dan radio komunikasi Meskipun tidak memiliki jad berbahaya cadmium Baterai NIMH tetap mengandung sedikit jad berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup Sehingga perlu dilakukan daur ulang atau proses recycle yang tidak boleh dibuang di sembarang tempat Yang ketiga ada baterai LITIUM ION Baterai LITIUM ION memakai senyawa LITIUM INTERKALASI sebagai bahan elektrodanya Ini berbeda dengan LITIUM METALIC yang dipakai di baterai LITIUM ION non isi ulang Dalam baterai ini LITIUM ION bergerak dari elektroda negatif ke elektroda positif saat baterai sedang digunakan Dan kembali saat diisi ulang Baterai LITIUM ION umumnya dijumai pada barang-barang elektronik konsumen Baterai ini merupakan jenis baterai isi ulang yang paling populer dalam peralatan elektronik portable Karena memiliki salah satu kepadatan energi yang terbaik Tanpa efek memori dan mengalami kehilangan isi yang lambat saat tidak digunakan Rasio safe discharge adalah sekitar 20% per bulan Baterai LITIUM ION lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung jad berbahaya kadmium Tapi sama seperti baterai NIMH Meskipun tidak memiliki jad berbahaya kadmium Baterai LITIUM ION tetap mengandung sedikit jad berbahaya yang dapat merusak kesehatan manusia dan lingkungan hidup Sehingga perlu dilakukan daur ulang atau proses recycle dan tidak boleh dibuang di sembarang tempat Semoga video ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika anda nilai video ini bermanfaat silahkan klik subscribe like dan share agar tidak ketinggalan video bermanfaat lainnya Terima kasih